Pemirsa ratusan pelajar di kota Cimahi, Jawa Barat antusias membuat IKTP. Pembuatan IKTP di sekolah ini merupakan bentuk jemput bola dari Distrik Capil Cimahi agar pemilih pemula dapat mencoblos di pilkera tahun ini. Sejumlah pelajar di kota Cimahi yang sudah berusia 17 tahun antusias melakukan pembuatan IKTP pada Sabtu pagi. Secara bergantian, para pelajar melakukan pendataan serta foto dengan latar yang telah disiapkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Distrik Capil Cimahi melakukan jemput bola dengan datang langsung ke sejumlah sekolah untuk perekaman IKTP para pelajar. Salah satu pelajar mengaku senang bisa membuat IKTP karena dapat ikut mencoblos dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Pemimpinan dan Catatan Sipil Excited banget sih bisa buat pengalaman baru juga pertama kali bakalan nyoblos di Bilkada. Harapannya tentu pemimpinnya yang amanah, terus yang gak omong doang, terus yang bisa bertanggung jawab terhadap jabatannya. Target 75 siswa yang sudah cukup umur untuk melakukan perekaman IKTP. Perekaman ini akan berlangsung sampai bulan depan. Setelah jemput, seminggu insya Allah. Pada tahun ini, daftar pemilih tetap kota Cimahi yakni sebanyak lebih dari 400 ribu orang. 800 orang merupakan pemilih pemula, di mana 500 orang di antaranya belum melakukan perekaman IKTP. Nantinya, proses perekaman IKTP akan diselesaikan sebelum hari pencoblosan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwonowayu, INews, melaporkan.